Halo, balik lagi di Rosok Geret ya Kita kali ini kita review Matic Spot, ya 155 cc Apa motornya? Ya, bisa ngerti kita kok thumbnail guys ya Ini salah satu motor idaman Bagi, ya APG lah Anak baru gede ya Sebenernya saya pengen juga guys ya Cuman ya, bingung aku Pintu mana lagi yang aku tendang ya Ini dia motornya guys Aerox 155 cc Tahunnya tahun 2021 Jadi ini tipe-tipe facelift ya Kalau 2016 Sampai 2020 Itu pre-facelift, kalau yang ini masih Eh sudah facelift ya Perbedaannya sebenernya Lebih signifikan di lampu depan saja guys Kita bahas Tapi ini masih standar kita bahas Sepedanya saja ya Karena review sudah banyak di youtube-youtube Ini warnanya warna merah Aerox kan ada tiga tipe ya Tipe standar Tipe connected Dan tipe ABS Tipe tertinggi ya guys ya Kayak di mobil ya Kalau ada tipe E Tipe Tipe OPPO tengah ini D ya G Tipe V ya Mungkin ini tipe yang Tengah Ini standar atau tipe connected Standar Oh ini tipe standar guys Jadi Ibarat Mobil ini tipe D Eh tipe E Kita lihat dari sisi depan ya Nah ini perbandingan dibanding Aerox lama dan Aerox baru Ini di lampunya guys ya Lampunya ini lebih apa ya Lebih mencorong lah Lebih keren Kalau menurutku ya Tapi selera ya Untuk Ada yang suka yang versi old Dan yang versi new Tapi aku pribadi sih Suka yang new ya Untuk bodi belakang sama sih overall Cuma lampunya disini Sudah pakai LED Ditambah RGB-RGB gini Lampu kotak lah Kasaran ini Lampu kotak Warna putih Nanti kita kasih lihat ya Untuk micanya Micanya seperti biasa guys Nah plat nomernya Sebenarnya disini ya Ini sudah gantian Pakai merek ARM Ini cover plat Bukan cover sih ya Tempat plat Warnanya ini merah 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 red blue Merah Merah brio Merah brio lah Merah ferrari ya Merah ferrari Breng gini Yang kemarin kita review itu Warna Ciber city Itu sama ya Kita lihat dari remnya Rem ini masih standar Satu single piston Terus Ini ada Kilometer Piringannya tebalnya Tiga mili Tiga mili Kalau tidak salah ya Nah karena ini Matic gambot Banyak Gede banget guys Ya Untuk irock Irock dan N-mac Ini gede banget Banyak ini Ring 14 Ring 14 Dibalut ban 110 Per 80 Ring 14 ya Merknya IRC Ini bawaan dari Pabriknya Masih tembus ini guys ya Kelahiran 2001 Banyak masih Tembus di bulan yang sama Peleknya untuk yang warna merah Berwarna hitam Originalnya Tapi yang Ciber city Warnanya Orangnya 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 Warna yang warna Orangnya Warna yang orang Yang Ciber city Menyesuaikan body Soalnya ini dua pastinya Kita lihat Instrument caster dulu guys Sudah menggunakan Full LED Full LED Nah ini yang Keluk Kesah Pengguna Aerox lama Pasti Rawan Sunbrun Sunbrun Maksudnya Burak gitu guys ya Karena ini full LED Tapi tenang saja Bisa diganti Satu set guys Harganya ya Sekitar 500 Sampai 800 Saya tahu kenapa Karena kemarin Baru Mantau Aerox ya Full LED ini Banyak banget Nah untuk Setelan Speedometer Kalau Honda ya PCX Itu disini Pario disini Untuk Mengatur Si ininya ya Digitalnya ini Tapi di Yamaha Pinter guys Dia ngasih disini Nah Nah disini guys Jadi Tidak terlalu Bahaya lah Menurutku Untuk pindah mode Ganti jam Penganturan disini Tidak terlalu Maksudnya Bisa jalan Nah ini Vario kan Layaran ini Mas podo Mas Bahaya Tapi enak ini Jadi gak ada Dime Untuk holder Aerox ini ya Kalau pengen Ada Dime Apa ya Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Ini terbaru Ada Memangnya Maha merakit Holder ini Buat Seperti ini Dibanding Vario disini Guys Bayangkan Ini nyetir Seperti ini Bahaya Nabrak Bahaya guys Nah ini Kan enak Srep Betul ya Nah ini Lampunya Kita coba Sendnya Nah ini Masa tolong 60 juta Oleh Send Send apa Bolam Nah menurutku Masih Overdeble Karena apa Ya bolam Ganti piroges Baco Tetan Bolam kan LED Ganti LED Kanan kiri Paling seketeu Seketeu Sudah dapat ya Sudah keren Kalau mau keren lagi Custom lagi Nah gitu Emang bawahnya Bawahnya Aerox Bolam Itu masih Menjadi Pro kontra Saat membeli Aerox Atau PCX Menurutku ya Beli Aerox aja Guys Di Bada PCX Yamaha Masuk Yamaha Oh ini Ada Hajat Ala-ala Mau Gitu ya Kita coba Lihat Joknya Ini Aduh Bisa Buat Bayi Kita healing di gunung Bawa anak Bantau anak kayak gini Aduh Pacaran Atau beli es bisa Beli es Beli bakso Pakai plastik yang besar Nah tunggu Pembeli Kombo sekali Bawa pirang liter Ini Hutan Disini ada tulisan full Untuk tanky Nah gini ya Tinggal mencet Untuk ngeloknya tinggal gini Nah Tinggal Tekan Kalau mau buka Bensin Jadi gak perlu Repot-repot Buka jok Kalau Matic sekarang Zaman dulu kan Ripet ya Buka jok Segala macem Kalau sekarang Lebih gampang Karena tanky nya Di depan PCX juga di depan PCX and Mac Tanky nya semua Di depan Teknologi lah ya Bot-bot nya ini Plat L Eh kok plat L Bot L semua Sini ada stripping Stripping nya simple sekali Aero Cuman sakrit Ini 155 Artinya ini 155 cc Kombinasi warna silver Di belakang ini Ada Emboss Yamaha Emboss ini guys ya Ini logo nya Yamaha Bukan tulisannya Yamaha Kita lihat di bagian Samping Eh lampen Barang Stop lamp Kecil Disini ya Stop lamp Kecil Sane nya besar Ini seperti Fixen Fixen NVL Atau Fixen terbaru Sane nya model Gini Tapi biasanya Orang-orang itu Kok orang-orang Anak-anak lah ya Di modif Ditaruh disini Pake mata Sane mata Gitu ya Kecil Tapi menurutku ini Bagus guys ya Kalau mau yang lebih modern Ganti yang LED Ini kan masih bolam Yang LED Dalam ini Banyak guys Custom-custom gitu ya Ini plat nya baru guys ya Regulasi baru Makanya putih Spockboard Spockboard nya ini Besar sekali Kombo lah Menyesuaikan Ban Karena ban ini Gambot ya Seperti yang tadi bilang Kinematic Matic Matic spot Makanya Ban nya Gede sekali Untuk ukuran ban Ban belakang ini 140 Per 70 Ring 14 Bannya tubeless ya Kalau gak tubeless Gak kuat Karena kan Kecil Ringnya ring kecil Terus Memet mesin Nah Itu kenapa Ini juga Kenapa Cepet bocor Terutama Vario ya Karena memet mesin Kalau gak tubeless Itu cepet bocor Cepet mesin Karena kan kecil ringnya ya Kalau ring besar kan Radius putar Antara aspal Lebih Cepet nempel Makan Cepet panas Akhirnya bocor Kalau untuk luar kota ya Untuk nanjak Juga enak ini motor Nanjak Kemarin ada video di tiktok Vino Scoopy Dan airok gitu ya Nanjak di gunung Ini masih Stay in B Masih santai ya Karena cc gede Dan tumpaannya Anteng Nah itu kenapa Salah satu Bule di Bali Pada seneng Pakai Matic spot Gede-gede gini Karena Badan ini besar Juga Cc nya juga gede Cuman ini Look nya Lebih ke anak muda ya Kalau dibanding Bapak-bapak Ya kurang lah Kalau umur 30 Ke atas Menurutku kurang guys Karena Lauk nya Style nya ini Lebih ke anak muda Lebih ke nunduk Ini ya Kalau reading nya ini Nunduk Kayak sama ninja lah Ninja juga nunduk Ninja yang R RR yang patak juga Lebih ke nunduk gini Jadi ya Kurang apa ya Kalau orang tua ya Kurang cocok lah Mungkin itu saja guys Kita lihat Mesinnya Nah holder kanan ini Ada lampu hajat Ya ala ala mogu Jadi gak mobil Atau early Di Yamaha Airoc dan NMAX Juga ada Hajatnya Simpoli Hajat Double starter Di bawahnya Kita coba Jering Nah Ini full injection BD Matic sekarang Jarang guys yang Kabulator Injeksi semua ya Bahkan CB CB R1 Dimodif jadi Injeksi Tapi kenapa Fiction Yang injeksi Mana downgrade Menjadi kabulator Nah itu Tapi kalau Segi service Ya ribet juga ya Kalau apa Nah nama goe Ini ribet injeksi Tapi ya Selagi perawatan Rutin ya aman Pasangin aman lah Karena ini ya Teknologi juga Mesin sama persis Dengan Yamaha NMAX Sama persis Cuman beda Di casing saja Tapi harga bekas NMAX Dan Airoc Lebih unggul NMAX Kenapa saya bilang gitu Lihat aja Di marketplace OLX Marketplace Showroom Bisa tanya-tanya Kalau gak percaya Oke Sekarang hujan Mungkin sekian dulu Thank you for watching See you Good day Good day Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.